Kisah Inspirasi Iman Tanggal 25 April Santo Marcus, Penginjil Santo Marcus, Penginjil, adalah penulis Injil kedua dan santo pelindung notaris. Dia menulis Injil dalam bahasa Yunani untuk orang bukan Yahudi yang masuk Kristen. Tradisi mengatakan orang Romawi meminta Santo Marcus untuk mencatat ajaran Santo Petrus tentang Yesus. Santo Marcus sering digambarkan sebagai singa bersayap dalam seni keagamaan. Santo Marcus juga dikatakan telah melakukan perjalanan bersama Santo Paulus dan Santo Barnabas, yang merupakan sepupu Marcus, dalam perjalanan misionaris mereka melalui Siprus. Marcus Konon mendirikan gereja di Alexandria. Santo Marcus kadang-kadang disebut Yohanes Marcus dalam perjanjian baru. Baik dia maupun ibunya, Maria, sangat dihormati di gereja mula-mula, dan rumah ibunya di Yerusalem berfungsi sebagai tempat pertemuan umat Kristen. Santo Marcus, doakanlah kami, MAP TV Channel. Bahasa Yunani They, MAP TV Channel. Baik dia maupun abang-pod cis80 dan keluarga Martinez, Kab produto HOW WAKER Then de Kelce conta keluarga might former tapi sungai tertingielle sahaja ke penganggunging dibuat搞 gotcha. Dan ere-äljian mayonnaise mer aquest